Hai Sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Rabu 8 November 2023. Bersama saya Dea Davina, hanya di Top 3 News Kompas TV. Berita yang pertama, Sahabat Kompas TV, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman angkat bicara usai diputus melakukan pelanggaran kode etik berat dan diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman menggelar konferensi pers menanggapi putusan MK-MK yang memutus dirinya melanggar kode etik berat dan diberhentikan sebagai Ketua MK. Dalam keterangannya, Anwar sebut ada upaya dirinya dijadikan objek politisasi dalam putusan MK. Selain itu, ia sebut ada skenario untuk membunuh karakternya. Sesungguhnya, saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. Dua, namun meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhususun-hususun karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim TVKOR menyatakan terdakwa Johnny G. Plate terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi BTS 4G Kominfo. Johnny divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Hakim pun menjatuhkan fonis berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar rupiah. Menyatakan terdakwa Johnny G. Plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dawaan primer penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Berita yang terakhir, Sahabat Kompas TV, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang hari ini menjalani sidang perdana terkait kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Indra Mayu. Agenda sidang perdana Panji yakni pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terkait kasus penistaan agama. Sebelum sidang selesai, kuasa hukum Panji Gumilang mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Alasannya, kondisi kesehatan atas keluhan tangan Panji Gumilang yang patah. Tadi ya, tadi disampaikan penangguhan penahanan karena kondisi kesehatan yang hari ini sudah harus di... ada pemeriksaan, penyelidian, ada keluhan tangan yang patahnya itu belum sembuh total. Itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Sekarang saatnya saya, Dea Davina, pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya. Dadah!